Pertama di Indonesia, Mamiri Gogrin hadirkan konsep distribusi kebutuhan rumah tangga dengan konsep isi ulang atau refill. Konsep dari pendistribusian tersebut menggunakan armada tiga roda atau bajai yang dilengkapi dispenser serba stainless bersertifikat food grade yang akan berkeliling di beberapa tempat di kota Makassar. Berbagai macam kebutuhan rumah tangga nantinya akan didistribusikan seperti produk cairan pembersih rumah tangga dan kebutuhan bahan pokok lainnya, seperti minyak goreng, saus, dan kecap yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ahmad Muhtar Fauzi, founder Mamiri Gogrin mengatakan alasan menciptakan konsep isi ulang ini lantaran meningkatnya volubes sampah di kota Makassar tiap harinya. Ia berharap Mamiri Gogrin ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara untuk bersama-sama mengurangi sampah limbah plastik sekali pakai yang sudah menjadi masalah krisis di Indonesia khususnya di kota Makassar. Alasannya adalah karena kita melihat penumpukan sampah yang ada di Indonesia itu bisa dibilang sudah menjadi sebuah bencana yang akan berefek kepada generasi yang akan datang. Khususnya di kota Makassar ini kita melihat setiap harinya saya melihat berita-berita itu semua terkait dengan penumpukan sampah yang mana itu sampah plastik akan terkurai 100 tahun lebih. Jadi Mamiri Gogrin ini akan hadir sebagai bentuk pengurangan penumpukan sampah plastik sekali pakai. Jadi nantinya itu masyarakat itu bisa membeli produk-produk yang mereka pakai sebelumnya itu bisa dibeli dengan konsep isi ulang atau refill. Jadi dia tidak memakai plastik lagi, tidak memakai kemasan lagi. Jadi isinya saja karena kemasan itu juga nantinya akan menjadi sampah seperti itu. Kedepannya armada isi ulang tersebut akan bekerja sama dengan perusahaan manufaktur seperti Unilever yang nantinya akan mendukung dan mensuplai produk ke Outlight Mobile Mamiri Gogrin. Mulyadi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!